malekat itu di apa malekat itu kan ya dua pikiran terus iblis itu pikiran sing podo-podo pikiran itu ya untuk benar iblis pikirannya itu ya tapi menurutnya benar malekat jadi bagaimana pikiran itu benar iblis, karena cara berpikir iblis itu Adam itu sangat lemah aku sangat api, berarti keren aku cara pikirannya malekat itu seram mikir, mau mulia nanti dikongkong ya jadi agama ini sangat, agama ini seorang lagi sangat sejak ini cara Tawqid itu keberatan, kalau istilah betuwah itu keberatan betuwah itu maknanya Allah itu tidak tahu, Allah itu tidak tahu, Allah itu tidak tahu berarti kita harus mengikuti ulama, dikatakan betuwah itu nama penghur dan sesuatu itu mulia maka disebut betuwah bukan berarti Allah tempat di situ, karena Allah tidak butuh Allah jadi itu kan jelimet, lagi-lagi yang tahu itu ulama masjid yang dikatakan betuwah misalnya ini masjidnya pengheran, malah menampuk maknanya lucu masjidnya pengheran, berarti ini tempat sujudnya pengheran, maknanya kacau ya tapi yang berhubung-hubung rafaham, alhamdulillah, namun ini masjidnya pengheran, maknanya terjemah ini tempat, kacau ini baru-baru kaya bodoh, dikacau jadi, kacau maknanya ada tulama, jadi darah ini baik-duwah, dikatakan dalam Allah maknanya 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 sampai di istilah dalam Allah kalau dalam ngaji-ngaji ulama, itu agama ini dari awal unik Allah melarang sujud kepada badu tapi kita sholat itu madab ka'bah kemudian juga ada ada badu makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala dan soal ada arah, ya penting arah mengenai arah madab segalanya itu jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim arahnya sujud itu ke ka'bah tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala karena Muhammad di langit bumi itu sudah dihancur saat kiamat terus menusul yang mati mulai niadam sementara tidak jadi seperti ini mirip Yahudi mirip sugera mirip ngamur jadi agama ini selalu disoal pakai akal jadi agama tanpa akal dia harus berdiri tapi kalau terlalu buat akal dia repot ya makanya tadi itu pentingnya riwayat seolah lagi pentingnya riwayat makanya coro imam malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa agama itu sesuai agama itu anggil sampai agama itu sampai kita berbeda Nabi Adam diusir suarga terus warganya Nabi Adam itu tidak tidak karena suarga itu luasnya saat langit bumi anak itu tidak suarga lebih luas ketimbang langit tidak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sem akhirnya Muqtazilah tidak percaya anak-anak suarga zaman Nabi Adam suarga suarga itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal dari 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 itu kan sama-sama terus diterus ya sudah kalau saya bisa gampang secara teori secara teori kan begitu secara teori sudah jadi lagi suarga lalu lalu suarga lalu saya saya tidak menarik suarga saya lalu sepatu 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 suarga itu satu karena tadi apa yang cocoknya? aku tidak menghidupkan warga tapi aku tidak menghidupkan warga agama itu unik ya karena tadi apa ya dari awal agama ini kamu mengakilun tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama ya sudah makanya saya ulang lagi itu riwayat sebagian ini adalah riwayat agama ini adalah ilmu kemudian kamu harus dari sanat yang benar dari sanat yang benar ya sudah seperti itu aku lanjut setuju model sholat, sunat, syafar, tidak harus maju peblah jadi agama ini sudah unik misalnya begini ya sholat fardhu kan wajib maju peblah tapi ada sholat yang tidak usah maju peblah yaitu sunata syafar misalnya orang di pesawat karena menghilingi-hilingan hakikatnya keblah itu tidak fokus kita fokus kita namun Allah SWT tidak tahu jadi memang agama tapi lagi-lagi itu butuh riwayat seorang lagi butuh butuh riwayat kalau tidak pakai riwayat itu abunawas kabe karena tadi Amerika seorang lagi Amerika itu kalau dibor pasnya wisok itu itu kena ka'bah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah berarti orang Amerika oleh sholat bebas tidak bisa seperti itu tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana geblah itu mengambil arah mana karena dia pas ya bumi yang ada arah itu secara akal kalau kan hanya rubuk seper empat makanya kalau kamu belajar valak itu ada rubuk lainnya itu sudah ada arah misalnya bumi bulat bola yang sama atas dikatakan sama-sama di atas ya keadaannya hanya seper empat lainnya itu sudah dikatakan samping makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang sampai tiga bulan entah berapa siklus sekian puluh tahun ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam ada yang selalu tidak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan nah makanya kalau misalnya sholat itu mengikuti apa? kalau mengikuti matahari orang kutub sholatnya hanya maghrib, isyak, subuh tidak wajib poso orang atau orang berhina ya tidak bisa seperti itu jadi kalau menuruti logika akan terus berdebat terus tapi kalau menuruti rasa menuruti rasa sebagai hamba orang kutub butuh sujud sama Allah orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas ya sudah akhirnya kita harus puasa lalu kalau ukurannya matahari mereka tidak punya matahari memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa? penyebabnya loyalitas sama Allah loyalitas kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau tidak ada matahari tidak usah apa? tidak usah seperti itu itu cara berpikir makanya mengikuti ulama karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul meskipun ya kadang saya enak ide ulama ini kadangnya mau ulama balik ngomong terus tidak diterang sampai kembali itu tidak paham-paham makanya Masyur itu ada Giyai didebat sama orang untuk PKI Pak Giyai kalau setan dari api masuk api kan biasa terus susahnya apa? mau materinya dari Giyai itu yang lemah sebabnya orang lainnya orang lainnya tidak sakit dari orang yang lemah ada yang lemah karena ada yang diterang manusia materinya kan dari tanah berarti kena dipendam kuripuripan tapi mereka jadi lebih lemah dipendam yang lemah kok karena dijelaskan pakai lesan yang baik tidak paham-paham sebetulnya kita ingin selalu baik tapi ada orang-orang yang diterangkan secara baik-baik itu bah kayak misalnya ada orang kondukus buju kulo cerwawet seperti ini seperti ini buju diharani duduk lorong 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 saya payu rabi diceraweti sampai bayu rabi jumlah sakit mana? sakit di status kan? jumlah malah kalau diceraweti sabar prestasi baru jenis ini wang yang lorong orang lorong 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 seharga lorong 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 mengkhianatan, berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani orang itu seorang Imam Shafi, ya cium tangan, ya hormat setelah di luar menghujat singkat cerita dilaporkan ke Imam Shafi, orang yang tadi cium tangan itu di luar ngerasa cium tangan, jadi Imam Shafi, Alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani ya dianggap enteng saja ada orang misalnya saya jakfarsatik, saya jakfarsatik saya putunya nabi orangnya soleh alim gurunya buhanifah, diantaranya gurunya buhanifah itu saya jakfarsatik itu kalau dihujat orang diomongin dimaki-maki sampai ke rumah, pas mau masuk rumah kamu masih ingin maki-maki saya, iya tak tunggu sampai selesai setelah selesai, sudah, sampun sudah, masih emosi orang sudah, kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui yang tidak kamu ketahui tapi tidak terangkan, benda diwali saya berdoa pengeran dia tahu yang durakan di pengeran itu banyak yang maksiatif pengeran itu banyak ya banyak pengeran yang di langit bumi dimaksiatif saya masih di rumah akhirnya terus jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu apa ya, mereka itu hanya hanya Allah tahunya itu hanya Allah aku kan tidak egois harga diri wah, mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut kami atau jahili yaitu geng sinu makanya ketika saya berkali-kali cerita itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom setelah sampai situ sudah kembali saya tidak butuh kamu setelah sampai rumah dipanggil lagi sudah kembali lagi sampai tiga kali ulama-nya tetap ceria tetap nyaman ketika ditanya kenapa kau tetap nyaman wahai pemuda kamu itu tetangga saya kata Allah dan Rasul nakku iman dari Allah Rasul kalau ngapi itu kalau ngundang aku aku tetap ya senang menurut perintahnya ketika kamu nyuruh saya kembali ya saya kembali memang itu keinginan kamu gue tangga aku aku kan nurut di tongku aku orang nurut sampai keku aku mau nyaman di perintahnya nangis penguda tadi itu seduk kalau kamu kan warga diri orang kalau dipimpong nah ini tidak bakat wali belas jadi orang dulu itu nyaman karena pikirannya tidak mau apa subhanahu umar bin abdul aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah priodis itu mau kapundut itu semua semua ketika keluarganya menangis kenapa kamu menangisi saya ya karena kau mau mati memangnya kalau mati mau kemana terima kasih ilah khairi madhub bin ilah kezat terbaik terus aku kalau kau menangis awal aku aku tidak jelas dari rumah tangku tahu anak Allah malah jelas saya sampai diurip dari orang yang jelas sampai yang jelas terus berkata apa itu tapi kan mati itu berkata dosa ini mungkin tidak berkata dosa itu tidak tidak dosa kelihatan dosa mati terus malah sampai mati sampai dosa tidak biasa tidak sampai mati karena potensinya kamu berkata dosa tidak 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 potensinya dosa tidak 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 terus pas mati, pas mati, pas mati ini raksanya biasa sampai mati, mati aja, matur pangeran pasti tidak saya ini mati mati maupun tidak saya ini urib semuanya anug jenengan jaman pulau urib, mati jenengan mungkin sampai mati bisa ngelola gitu jenengan pun hanya yang kurusnya jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman jaman kamu hidup yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga Allah dan kamu tidak tahu caranya, tahu-tahu hidup tapi setelah mati dikubur kamu iskal lalu sistem pernafasan saya bagaimana setelah saya mati memang ini jaman hidupnya saya berpikir karena ada oksigen, terus oksigen wujudnya karena apa saya berpikir oksigen dari zat seperti ini saya tidak berpikir, saya tidak berpikir saya tidak berpikir, saya tidak berpikir saya tidak berpikir, saya tidak berpikir artinya begini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri juga sama selamat, tidak bisa mengelola diri kamu sendiri semua itu alhamdulillah semua itu dalam kekuasaan ya sudah ya sudah ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada ya sudah itu agak kita tidak membuat logika pakai akal wah itu orang mati itu sudah tidak bisa apa-apa sudah jadi tanah seperti ini saya tidak mengerti jadi tanah itu tidak bisa tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah ya sudah hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi jadi kita rasa khawatir iblis itu itu iblis itu ya lemah menyatanya saya tetap mengajikan jalanan berarti orang sukses menyesat menyesatkan sedikit saja iblis sedikit saja 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 iblis itu tidak keren betul saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan iblis iblis itu tidak keren dan orang-orang yang hebat tidak biasa tidak tidak seperti itu tidak seperti itu dari awal iblis itu menyerah tidak ada di orang yang ikhlas itu dimulai dari awal dari bahasa yang itu hilir sampai hulu-hulu sampai hilir itu itu ikhlas misalnya kita berdua yakin itu adalah Allah sehingga kita ketika mengasihkan orang itu kamu tidak merasa itu milik kamu sehingga agak gampang undat selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas uang ini milik saya tak kasihkan kamu dengan ikhlas kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jika undat-undat karena milik saya tapi kalau ikhlasnya dari depan uang ini milik Allah ilmunya bahak milik Allah terus tak kasihkan kamu juga hambanya dari awal kan merasa Allah tidak punya apa-apa tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah berarti masih potensi tidak ikhlas jadi kalau melatih ikhlas itu harus dua-duanya kamu punya uang milik Allah punya ilmu milik Allah punya jabatan milik Allah kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah itu lebih mudah ikhlas karena selagi masih separuh saja salah itu potensi berikutnya juga ikhlas misalnya aku ikhlas duitku tak kena kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat ini juga boleh lali aku tapi kalau Alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah dengan milik Allah juga sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan tidak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita tidak penting itu ikhlas ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala yaitu inna sholati wa nusuki wa mahya yawamati wa lillahi robbin alami masyur itu khilafnya ulama apakah malikat itu termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi dihutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh kan orang itu ada dua ada yang memang tidak soleh disolehkan ada yang yang potensi tidak soleh sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh terus disolehkan nah malikat ini kan tidak berpotensi masih sehingga tidak butuh Nabi seorang lagi malikat itu kan tidak mungkin tidak soleh selalu soleh berarti tidak butuh untuk Nabi itu cara pikiran Imam Syuti sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat karena malaikat tanpa diperingatkan sudah sudah soleh tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah SAW karena gudus status terserif 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 itu keren nanti takohnya itu melak kelompoknya Nabi Muhammad SAW sehingga kalau nanti ditanya Allah memang mengatakan Muhammad Muhammad itu keren termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad SAW lalu kamu mengikuti apa ya mengikuti kitab terbaikmu Ya Allah sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena terserif satu gehur kormatan itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah mengikuti yang pendapat itu mengikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjina Muhammad SAW karena nambai terserif nambai apa terserif Masyur itu Imam Switi dalam hal ini kita mengikuti ulama mayoritas bukan mengikuti yang ini Masyur kan Jibril ditanya kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya untungnya apa kamu jadi safir safir itu kira-kira terjemahan bebas panitia saya Jibril itu kan jauh dari langit turun bumi dari langit itu kan jauh terus kamu untungnya apa karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu malaikat yang sok suci kayak siapa itu harut-marut juga dihina seperti itu dan Jibril tahu betul Allah itu Yafalumah biasa jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa Harut dari malaikat menjadi hina seperti itu Jibril akhirnya tanya ya sudah Jibril punya apa terus ditanya Nabi kamu untungnya apa setelah jadi safir saya jadi panitia yang ngurusi wahyu terus kata Nalika Jibril saya tidak pernah merasa aman apakah saya selalu dalam posisi ini posisi terhormat kecuali setelah menjadi safir menjadi pelayan kamu ketika aku distatuskan oleh Allah apa itu yang 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 itu itu baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yomil qiyamah ila malami adalah semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya statuskan mutoin sama amin berarti saya merasa aman tidak akan dirubah ke statusan sama malaikat semenjak saya jadi safirmu intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai makanya kita disini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti tapi hampir semau lama berpendapat malaikat pun ikut mendapat berkahnya gaji Nabi Muhammad s.a.w. berkah tasrif berkah tasrif jadi punya status kehormatan yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika murni logika tadi yang namanya Quran itu memberi peringatan sebuah yang tidak soleh menjadi soleh dan malaikat dan buddha itu karena sudah selalu soleh jadi itu logika saja tapi kita berkeyakinan malaikat pun buddha tapi untuk kehormatan terima kasih terima kasih